Halo guys, jumpa lagi dengan Mama Roha, vlog si babu songong selalu pakai kacamata hitam Gak apa-apa ya kawannya, jangan dibully ya, kalau Mama Roha selalu pakai kacamata hitam itu sangat penting buat perlindungan matanya Mama Roha, biar kalau lagi masak ini kalau lagi apa namanya ngiris cabai itu matanya enggak pedes ya ngiris bawang merah itu biasanya keluar air matanya kalau pakai air yang kayak Pak kok kalau Pak iiii itu ya Mama Roha suka songong kalau pakai kacamata hitam tentu kalau misalkan mau ngiris bawang merah itu enggak bakalan nangis enggak bakalan mewek enggak bakalan keluar air mata jadi ini tuh fungsinya apa kacamata hitam itu banyak fungsinya ya bermanfaat untuk mata kita dan kalau misalkan lagi goreng-goreng itu percik-percik-percik kena percikan minyak goreng itu biasa ke mata aku tuh sering banget guys ya kalau misalkan aku tuh lagi goreng ikan petok gitu ke mata kalau lagi goreng ayam itu mercik ke mata tuh sering banget kepercikan ini minyak sayur itu minyak minyak goreng itu jadi kalau pakai kacamata hitam kan jadinya terlindungi mata kita ya ikuti mama roha tuh kalau makan kalau makan lagi aku tuh salah-salah terus kalau ngomong kalau misalkan masak ya sekiranya berbahaya mau goreng-goreng ikan mau goreng-goreng telur dan jebluk tuh itu kalau terus ceplok itu biasanya kalau dikasih garam itu suka petos gitu ke mata mama roha tuh sering banget sangat kena percikan ini percikan minyak goreng itu jadi makanya kalau ke dapur itu pakai kacamata hitam biar terlindungi ya terus kalau misalkan itu tuh di komporitas kompor tuh ada nyala apinya itu biasa tuh terus sampai mataku tuh silau gitu silau banget ya jadi ya pakainya kacamata terus kalau mama roha tuh ya jangan dibully ya guys ya ah siapapun boleh pakai kacamata hitam itu ya enggak hanya artis enggak hanya orang cantik enggak hanya orang kaya Oh kita semua kalangan itu boleh pakai kacamata itu dibolehkan ya ya ah ah bukan namanya juga babu songong ya selalu yang enggak tahu ini babu songong itu kalau ngomong itu enggak apa itu petakilan ngomongnya maaf ya guys ya Oh ya buat ini buat sahabat subscribernya mama roha yang yang tercinta yang tersayang kalau belum subscribe tolong bantu subscribe ya bantu like comment share pokoknya nanti terdoain biar dapat pahala yang banyak dan kita sukses bersama amin ya semoga kita sukses bersama nah sekian dulu tips pakai kacamata ini mama roha mau bikin ini mau mau iris-iris terus Hai apa namanya cabai hijau Hai cabai merah bawang putih bawang merah biar nggak nangis ya untuk masak kini masak apa namanya eh ayam disantenin pakai bumbunya ini aja 122 bawang putih eb merah tiga bawang putih nah terus lima bawang eh bawang lagi lima cabai merah dan dikasih tambahan jahe nanti kita ambilin jahenya ya nah ini jahenya tuh ha jahenya orang Taiwan tuh wih tok marco top nih jadi bumbunya itu aja nggak usah banyak-banyak tambahin aja santan ya sama garam sama sama itu sama kaldu ayam wih rasanya nanti marco top nanti ya mama roha mau tecoba masak ya nanti tec liatin masaknya gimana ini cocok buat apa namanya sahur puasa tuh buka makan sahur itu yang praktis saja masaknya biar nggak telat makan ya biar simple masaknya seperti mama roha enggak usah ribet-ribet bis liatin mama roha masak ya yuk cus nah mama roha sudah memulai kunti ayamnya ya guys yang kecil-kecil aja ya jangan terlalu besar kalau besar itu enak di makannya nah ini tuh sudah selesai semua ya masih ada airnya dibuang airnya dikeringkan ya guys ya nah terus mama roha siapin kompornya dan penggorengannya tuh buat numis bumbunya ya kalau kita nyalakan dulu kumpurnya terus mama roha klik kedap ininya kedap udaranya tuh ya klik juga lampunya tuh biar terang ya nah ini mau kasih minyak korengnya tuh sedikit aja ya jangan banyak-banyak jangan terlalu banyak minyak nggak bagus kolesterol ya guys ya nah mulai ini goreng gitu bawang merah digoreng bawang putih sama jahit tuh mama roha selalu masak cuma bawang merah bawang putih jahit ikutan orang Cina tapi rasanya enak endol gitu ya masak itu enggak perlu banyak-banyak tumbuh ya yang penting nanti rasanya enak tinggal ditambahin ini aja cabai hijau ya tapi itu karena mama roha mau masak ayam kuah ayam ya kita campurin campuran ini mama roha dikasih apa cabe hijau sama cabe merah biar rasanya pedes nanti kuahnya itu jadi enggak repot-repot bikin sambal ulok-ulok sambal lagi ya ini cocok kuat eh buka sahur eh buka sahur buka kuasa dan makan sahur ah Mama roha tugekotan kalau mak kalau ngomong nah ini ini ayamnya udah tersedia ya guys ya ini tuh cukup buat buka puasa sama makan sahur cukup nah situ itu kalau makan sahur itu enggak enggak perlu repot-repot simple nggak perlu repot-repot masak yang usah-pusah-pusah lama bikin lama gitu nanti ketinggalan nanti keburuk rinsak sahurnya gini aja we simple ya nggak usah banyak-banyak itu bumbu tekan nah sudah dimasukin tadi lombok merah lombok hidupnya baru ayamnya tuh kayak gitu ya ya di bolak-balik sedikit sebentar aja tunggu sebentar aja ya biar lunak dulu nah seperti itu tuh ini tuh kayaknya sudah lunak oke Nanti campurin air sedikit ya di onsen onsen dulu bentar bolak-balik bolak-balik siapa rata empuknya ya jangan lupa dibolak-balik ya rata empuknya Nah sudah kayak gitu ini sudah empuk kelihatannya tuh udah bagus kita campurin air guys tuh kucur 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 airnya ya nah wis kalau sudah airnya dikasih masuk kita pelak-pelak sedikit aja jangan lama-lama terus kita tutup lagi biar empuk tuh tunggu mendidih ya guys ya nah sudah ini bentar aja terus tuh kan mendidih tuh kalau sudah mendidih tuh kan sudah empuk kita tambahin bumbu penyedap ini tuh namanya kaldu jamur kita kasih satu sendok aja ya guys tuh kan satu sendok aja bukulak kaldu jamurnya tuh cukup satu sendok dan dikasih satu sendok garam biar gak terlalu asum serius-serius nah kecil aja nah ini tuh gula pasir sedikit ya biar rasanya enak gitu biar rasanya sedap nah udah kayak gitu aja wis ya simple nanti setelah ini tuh diungkep lagi sama penutupnya gitu dan mama roha tambahin itu nanti santan karak ya nah ini sudah ya sudah mendidih banget ini sudah mateng semuanya cabainya mateng ayahnya memang pernah ini pastinya santan karak ya beli di toko indo ya kalau di Taiwan pun di toko indo nah itu sudah terpikin kair santannya ya nah sudah dicampurin ke situ lalu di aduk-aduk lagi bentar jangan lama-lama udah kayak gitu aja gitu kok-kok gitu nah takkan mendidih sudah mendidih ini sudah mateng ya kalau mencampurkan santan itu jangan terlalu lama nanti gurinya itu hilang ya kentang-kentangnya itu hilang nanti sebentar aja ya kita sudah mendidih ya wis dimatiin kompornya udah plop gitu ya udah mati udah mateng tuh enak kayak gitu aja enak oke saya coba ini sudah selesai ya mau tak tuangin di wadah nah ini cukup untuk aku sendiri buka puasa nanti ya menjelang puasa ini belum puasa menjelang puasa mau menjelang puasa persiapan masaknya kayak gini aja simple ya ini cukup untuk buka puasa dan sahur puasa udah dibagi dua ya ini untuk tips untuk anak rantau udah ya sekian dulu guys bye 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 Terima kasih.